Halo guys, selamat datang kembali di Dunia Malam TV Nah, kali ini kita bakal bahas mengenai jenis-jenis minuman beralkohol Bagi kalian yang sering clubbing, sering ke pub, sering ke diskotik, sering ke lounge dan bar Itu pasti ya namanya kesitu tuh, pasti kalau gak mesin alkohol tuh rasanya lu tuh gak enak men Dan tentu saja semua orang pasti udah tau apa itu alkohol guys Alkohol adalah minuman yang mengandung etanol Nah, etanol sendiri adalah bahan psikoaktif yang menyebabkan orang yang mengkonsumsinya mengalami penurunan kesadaran Tentu aja nih, kalian peminum alkohol pasti sering banget dan mengalami hal tersebut Apalagi yang dikonsumsi yang sering berlebihan Tapi, bahaya guys Oke, tapi banyak juga nih para peminum alkohol yang gak tau nih jenis-jenis minuman beralkohol Padahal alkohol sendiri tuh mempunyai banyak jenisnya loh guys Maka dari itu, kita akan jelaskan ke kalian jenis-jenis minuman alkohol yang wajib kalian tau Terutama, kalian yang sering minuman alkohol Langsung saja simak penjelasannya setelah ini Jenis minuman alkohol yang pertama adalah wine atau anggur Nah, ini kalian pasti tau yang namanya wine ya Wine adalah minuman beralkohol yang dibuat dari sari buah anggur jenis vitis vinifera Yang biasanya hanya mampu tumbuh di daerah 30-50 derajat lintang utara dan selatan Wine termasuk salah satu minuman yang paling banyak disukai di beberapa negara Seperti Perancis, Italia, Amerika Serikat, German, Spanyol, Australia, Argentina, Rusia, China, dan Romania Anggur atau wine sendiri juga terbagi dalam beberapa jenis Yaitu red wine, white wine, rose wine, sparkling wine, sweet wine Nah, biasanya perbedaan dari jenis-jenis wine tersebut adalah dari warna dan aromanya guys Kadar alkohol dari wine sendiri juga biasanya berkisar antara 8% sampai 15% Jika kadar alkoholnya di atas angka tersebut, maka itu adalah jenis fortified wine Yang memang mempunyai kadar alkohol tinggi guys Oke, selanjutnya yang nomor 2 yaitu brandy Brandy adalah minuman yang berasal dari bahasa Belanda yaitu brandwegin Minuman jenis ini sebenarnya adalah minuman anggur hasil distilasi Dan biasanya memiliki kadar alkohol sekitar 40-60% Bahan yang tergandung di dalam minuman ini sebenarnya bukan hanya anggur guys Melainkan juga ada pomes, yaitu ampas buah anggur sisa pembuatan minuman anggur Atau fermentasi sari buah Di dalam budaya barat, brandy termasuk minuman yang disajikan sesudah makan Biasanya brandy dari pomes atau sari buah Biasanya akan langsung diminum tanpa harus melalui proses pematangan di dalam tong kayu Oke guys, di yang ketiga itu ada whisky Nah, tentu saja kalian sudah pasti sering banget ya namanya minum whisky ya Kalau kalian ke discatic atau pub gitu, kalian pasti bersahabat lah Atau familiar dengan yang namanya Jack Daniel, Black Label atau Shivas gitu ya Nah, kata whisky sendiri sebenarnya berasal dari bahasa Gaelic Scotlandia dan dari bahasa Irlandia Whisky adalah minuman beralkohol yang berasal dari fermentasi serealia yang mengalami proses mashing Yaitu dihaluskan, dicampur air, serta dipanaskan Dan hasilnya melalui proses distilasi sebelum dimatangkan Setelah melalui proses pematangan, minuman ini selanjutnya akan disimpan di dalam tong kecil dari kayu Biasanya kayu ek namanya Catatan tertua mencatat bahwa whisky berasal dari tahun 1405 di Irlandia dan dibuat oleh para biarawan Tetapi ada juga catatan lain yang mengatakan bahwa whisky berasal dari Scotlandia pada tahun 1496 Dan juga dibuat oleh para biarawan Biarpun begitu, para peneliti yakin bahwa whisky sudah ada sejak beberapa ratus tahun sebelumnya Karena whisky saat itu dibuat di banyak tempat dan tidak dicatat secara khusus Akibatnya sejarah tentang pertama kali whisky dibuat menjadi simpang siur Tapi yang jelas, sampai saat ini whisky itu termasuk minuman favorit yang dipesan oleh para tamu Yang biasanya datang ke klub atau di pub atau di Discord 3 Oke yang keempat kita punya vodka Nah vodka adalah minuman beralkohol yang mempunyai kadar cukup tinggi Dan gak juga berwarna ya Biasanya minuman vodka disuling dari gandum yang difermentasi terlebih dahulu Kadang alkohol dari minuman vodka biasanya sebesar 35-60% Vodka Rusia klasik biasanya mengandung 40% kadar alkohol Menurut museum vodka yang ada di St. Petersburg, Rusia Salah satu ahli kimia asal Rusia, Dmitry Mendeleev Berpendapat bahwa kandungan yang sempurna dari vodka adalah 38% Tetapi karena minuman beralkohol saat itu dikenakan pajak berdasarkan kandungan alkoholnya Maka persentase kadar alkoholnya dinaikkan menjadi 40% Untuk mempermudah perhitungan pajaknya guys Dan yang kelima adalah Champagne Nah Champagne adalah minuman anggur putih yang mempunyai gelembung yang dihasilkan di kawasan Champagne di Perancis Sekitar 90 km di timur laut Paris Salah satu wilayah penghasil Champagne yang terkenal adalah Reims Champagne biasanya hanya diminum ketika acara-acara khusus seperti perayaan tahun baru dan juga perayaan-perayaan lainnya Champagne yang bagus juga pada umumnya mempunyai warna kekuningan guys Oke yang ke enam itu Jigger Mister Nah Jigger Mister adalah jenis liqueur dengan kandungan alkohol sekitar 35% dengan rasa herbal Minuman jenis ini juga dibuat menggunakan 56 sari tumbuh-tumbuhan Atau bisa dikatakan herbal ya Dari 56 jumlah sari tersebut 50 sari sudah diketahui sedangkan 6 lagi masih tetap dirahasiakan Jigger Mister adalah salah satu produk utama yang unggulan dari Mas Jigger Mister AG Yang berpusat di Wolfenbattle sebelah selatan Braunschweig, Jerman Awalnya liqueur ini dibuat sebagai obat untuk mengobati segala penyakit dari batuk hingga masalah pencernaan Tetapi akhirnya dikembangkan menjadi minuman beralkohol dan sudah banyak diekspor ke berbagai negara di dunia Oke jenis-jenis minuman beralkohol selanjutnya ada sake Nah minuman ini adalah minuman beralkohol dari Jepang guys Yang berasal dari fermentasi beras Banyak juga yang menyebutnya dengan istilah anggur beras Cara pembuatan sake juga tercantum dalam buku pertama yang muncul tahun 700 setelah Masehi Nyatanya gak semua wilayah Jepang memiliki arti sake yang sama Di Kusyu Selatan saja, sake artinya adalah minuman yang disuling Di Okinawa, sake merujuk ke minuman yang terbuat dari tebu Sedangkan di ibu kota Jepang, sake berarti minuman beralkohol Yang kedelapan kita punya rum Nah rum adalah minuman beralkohol yang didapatkan dari hasil fermentasi dan distilasi dari molase atau tepesan tebu Atau air tebu yang merupakan produk samping industri gula Nantinya, rum hasil dari distilasi akan berwarna bening dan disimpan untuk dilanjutkan ke proses pematangan di dalam tong yang dibuat dari kayu ek atau jenis kayu lainnya Rum sebenarnya mempunyai kadar alkohol yang berbeda-beda nih guys Rum putih biasanya digunakan sebagai campuran pencapur koktel Sedangkan rum berwarna coklat kemasan biasanya digunakan untuk memasak Membuat kue dan juga bisa sebagai pencapur koktel Rum sendiri dikenal sebagai minuman perompak dan angkatan laut angkatan inggris guys Dan selanjutnya kita akan menjelaskan tentang absinthe Nah absinthe adalah minuman beralkohol yang diberi perisa adas atau anise dan dibuat dari absinthus atau wormwood Kalau di dalamnya ada adas ya minyak adas gitu Pasti kalian juga nganggep ini sama kayak gue ya guys Ini kayak apa ya kayak minyak angin gitu loh Nah itulah setengah 11-12 skin gitu guys Minuman alkohol ini dibuat dengan distilasi alkohol dengan daun-daunan seperti adas, vanel, absinthus ketumbar, daun tiffany, hisap, juniper, dan pala Absinthe pertama kali dibuat pada tahun 1972 oleh Pierre Ordinary Yang juga berprofesi sebagai dokter asal Perancis yang tinggal di Swiss Nah ini dokter bikin minuman beralkohol guys Ini gue juga agak bingung ya yang penting laku aja ya namanya bisnis gitu ya Oke lanjut Awalnya dirinya membuat minuman ini hanya sebagai obat Karena kandungan absinthus yang dikenal bisa menyembuhkan penyakit Sayangnya dengan kardal alkohol mencapai angka 68% Harus membuat minuman ini dilarang konsumsi di beberapa negara pada waktu itu Tetapi seiring berjalannya waktu minuman ini sudah tidak dilarang asal tidak dikonsumsi secara berlebihan guys Nah itulah tadi beberapa ulasan singkat mengenai jenis-jenis minuman alkohol yang wajib kalian tahu Ingatlah bahwa mengkonsumsi alkohol tidak boleh berlebihan karena akan menyebabkan Anda mudah kehilangan kesadaran Oke sekian dulu penjelasan gue Sebenarnya masih banyak lagi yang akan kita jelaskan kepada Anda di part 2 dan part 3 Tonton terus Dunia Malam Jangan sampai ketinggalan info Setiap minggu akan kita update See you at the next video Thank you for watching Sub indo by broth3rmax